Oke, untuk tidak bawa masak kita teruskan surah Wawfir mulai daripada ayat pertama A'udzubillahimna syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Kita mulakan surah Wawfir ayat pertama ya Mulai dengan Bismillah Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah Ar-Rahim lagi maha penyayang Hamim Allah lebih mengetahui maksudnya Allah lebih mengetahui maksudnya Tanzil Penurunan Al-Kitab-Kitab Minallah daripada Allah Al-Aziz Yang maha gagah Al-Alim lagi maha mengetahui Wawfir yang mengampuni Wawfir ini jadi tajuk kepada surah ini Wawfir Dibambit daripada surah ayat yang ketiga ini Wawfir Ini surah ini surah ini Surah Wawfir Wawfir yang mengampuni Az-Zambi dosa Wa Qabil Dan yang menerima Dan yang menerima At-Tawbati At-Tawbi taubat 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 Kekayaan Mereket kurnia La ilaha Tidak ada Tuhan Ilahu Melainkan dia Ilahi Kepadanya Al-Masir Tempat Kembali Biasa mas mula Bismillahirrahmanirrah Surah ini disebut Surah Ghafir Iaitu dengan makna Yang mengampuni Surah yang Ke empat puluh Ayatnya ada Lapan puluh lima Bismillahirrahmanirrahim Hamid Allah lebih mengetahui Maksudnya Ayat ini Dijadikan sebagai Ayat pertama Hamid Walaupun dia Huruf Muqati'ah Huruf Kotong Maka Kita kena sebut juga Kalau kita nak baca Surah ini Kita tak boleh tinggalkan Ia huruf Hamid ini Kita kena baca Macam Alif Lamid Kita kena baca Alif Lamid Sebab dia termasuk Dalam Ayat Surah itu Baik Tanzilul kitabi Minallahil azizil alim Penurunan al-kitab Iaitu al-quran Al-quran ini Turun al-quran ini Minallah Daripada Allah Yang bersifat Al-aziz Maha gagah Al-alim Lagi Maha Mengetah Wa firizambi Yang mengampuni Dosa Mana Allah yang mengampuni Dosa orang-orang Mumin Waqo Waqo Bili taubah Taubah Dan yang Menerima Taubat Yang Dan yang Menerima Taubat Wa syad Apa Syadidil ikub Yang Bersangatan Seksaan Seksaan Ini Bersangatan Seksaan Kepada Orang-orang Kafir Allah Menerima Taubat Allah Mengampuni Dosa Menerima Taubat Kepada Orang Mumin Dan Bersangatan Pula Seksaannya Kepada Orang Yang Kafir Zid Tauli Yang Mempunyai Kurnia Atau Yang Mempunyai Kekayaan Apa Tidaknya Langit Dan Bumi Dan Isinya Adalah Milik Dia Memang Maha Kaya Kita Tak Sedar Diri Kita Semuanya Bergantung Kepada Pinjaman Daripada Allah Kalau Allah Tarik Habis Ini Bukan Ada Pada Kita Pun Kita Tak Sedar Diri Yang Kita Ni Sebenarnya Pinjam Tapi Kita Rasa Kita Punya Itulah Yang Memiliki Sedangkan Nyawa Sendiri Pun Tak Dapat Nak Milik Sampai Masanya Allah Ambil Itulah Kalau Kita Faham La Ilaha Ilahu Tidak Ada Tuhan Melainkan Dia Ilai Ilmasyir Kepadanya Tempat Kembali Baik Kita Sambung Lagi Ma Tiada Yujadilu Ia Membantah Ia Membantah Bia Yatilah Pada Ayat Ayat Allah Ila Lazyna Melainkan Orang Orang Melainkan Kaparu Telah Kapir Mereka Mereka Fala Mela Yag Rurka Maka Janganlah Ia Menipu Akan Engkau Maka Janganlah Ia Menipu Akan Engkau Tak 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 Lubum Oleh Pergi Balik Oleh Pergi Balik Mereka Dalam Negeri Dalam Negeri Baik Ma Yujadilu Fi Ayat Allah Dari Ia Membantah Pada Ayat Ayat Allah Itu Al Quran Ila Lazyna Kafaru Melainkan Orang Orang Yang Telah Kapir Mereka Yang Membantah Ialah Mereka Yang Kapir Terutama Penduduk Mekah Maka Jangan Menipu Akan Kau Oleh Pergi Balik Mereka Dalam Negeri Jangan Menipu Atau Mengherankan Kau Oleh Mereka Yang Ulang Balik Negeri Contohnya Mereka Mereka Balik Berdagang Dapat Keuntungan Kekayaan Mereka Sombong Mereka Memperhina Inakan Nabi Dan Memperhina Inakan Orang Yang Ikut Nabi Jangan Heran Yang Muhammad Jangan Sampai Menipu Yang Itu Menipumu Itu Maksud Jangan Heran Itu Maksud Kazabat Telah Mendustakan Ia Koblahum Sebelum Mereka Kau Munuh Kau Wal Ahzab Dan Golongan Golongan Dalam Reket Bersekutu Min Ba'dim Daripada Sesudah Mereka Wahamad Dan Telah Bercipta Cipta Ia Kullu Umatin Oleh Tiap Tiap Umat Bi Rasul Dengan Rasul Mereka Lihat Khuzuhu Supaya Mereka Supaya Mereka Tangkap Ak Akannya Wajah Dalu Dan Telah Berbantah Mereka Bil Bil Batil Dengan Yang Batil Liyada Aliyudah Hidu Supaya Mereka Lenyapkan Supaya Mereka Lenyapkan Bihi Dengannya Alhaqqa Akan Yang Benar Ba'ah Hos Tuhum Lalu Telah Aku Sekse Akan Mereka Lalu Telah Aku Sekse Akan Mereka Fakaifah Maka Bagaimanakah Maka Bagaimanakah Karena Adalah Ia Iqobi Seksa Anku Aku Itu Pada B Baya Asalnya Asalnya Ada Ia Jadi Ia Itu Dibuang Tinggalkan Baris B Saja Itu Menyukakan Aku Seksa Anku Biasanya Mas Mula Kalah Mendustakan Ia Sebelum Mereka Kaum Dan Golungan Golungan Yang Bersekutu Kaum At Kaum Samud Ya Itu Dikatakan Al-Ahzab Ia Golungan Golungan Daripada Sesudah Mereka Wa Hamad Kulu Ummatin Bi Rasul Ia Dan Telah Bercerita-cerita Ia Oleh Tiap-tiap Umat Dengan Rasul Mereka Liyak Huzul Supaya Liyak Huzul Supaya Mereka Tangkap Akandi Atau Bahasa Kasanya Mereka Bunuh Mereka Nak Bunuh Rasul Rasul Macam Itulah Wajah Dalu Bilbatil Dan Mereka Membantah Dan Telah Membantah Mereka Dengan Yang Batil Mereka Membantah Dengan Jalan Yang Tak Betul Supaya Mereka Supaya Mereka Lenyapkan Dengannya Al-Haq Akan Yang Benar Jadi Tujuan Mereka Mereka Nak Bunuh Rasul Supaya Lenyap Kebenaran Ba' Huz Tuhum Lalu Telah Aku Seksa Akan Mereka Pakai Pakai Mereka Mereka Bagaimanakah Adalah Ia Reksaan Akhirnya Atau Akibatnya Apa yang Mereka Tertimpa Dengan Seksaan Maka Bagaimanakah Adalah Ia Seksaan Akibatnya Allah Seksa Mereka Seksa Siapa Iaitu Kaum Yang Menjurhakai Rasul Rasul Mereka Jadi Mengenai Dusta Ini Bukan Nabi Saja Didustakan Sebab itu Allah katakan Rasul Rasul Dulu pun Didustakan Oleh Umat Umat Tapi Akhirnya Ya Allah Ta'ala Seksa Mereka Wakazalika Dan Seperti Itulah Akkot Telah Patut Ia Telah Patut Ia Kalimah Turabika Kalimah Tuhan Engkau Kalimah Tuhan Engkau Allah Atas Allah Zina Orang-orang Yang Kafaru Telah Kafir Mereka An-Nahum Bawu Sunya Mereka Ashabun Nar Penghuni Penghuni Neraka Ayat Seperti Seperti Itulah Terlalu Patut Kalimah Tuhan Engkau Kalimah Tuhan Engkau Ini Mana Seksaan Tuhan Engkau Alallah Zina Kafaru Atas Orang-orang Yang Telah Kafir Mereka As-Nahum As-Fabun Nar Bawu Sunya Mereka As-Fabun Penghuni Penghuni Neraka Telah Patut Kalimah Tuhan Kau Lima Kalimah Azab Memang Patutlah Mengenai Orang-orang Yang Kafir Dan Orang-orang Kafir Teritapkan Sebagai As-Fabun Nar Yaitu Penghuni Penghuni Neraka Alla Zina Orang-orang Yang Yahmiluna Mereka Memikul Al-Arsa Akan Aras Waman Dan Yang Dan Yang Khao Lahu Di Sekelilingnya Jusab Bihuna Mereka Bertasbih Bihamdi Dengan Memuji Robbihim Tuhan Mereka Bayu Minuna Dan Mereka Beriman Bihid Dengannya Wayastag Firuna Dan Mereka Minta Ampun Minla Zina Kepada Orang-orangnya Amanu Telah Beriman Mereka Rabbana Wahai Tuhan Kami Wasidda Maha Luaslah Engkau Kulah Sya'in Akan Tiap-tiap Sesuatu Rokhm Rokhm Rokhmatan Rokhmatan Rahmat Rokhmatan Rahmat Lillazina Lillazina Bagi Orang-orang Yang Tabu Telah Bertaubat Mereka Wattabah 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 Dan telah mengikut Mereka Wattabah Lillazina Lillazina Jalan 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 Waqihim Dan Biarlah Olingkau Akan Mereka Azab 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 Jahe Dari Azab Neraka Jahe Ki Itu Pil Amar Ki Daripada Waqoh Waqoh Fiyah Waqoh Ya Ki Amarnya Ki Kau Bawa Ki Itu Pil Amar Dan Piliharlah Oleh Engkau Bersama Semula Allazina Orang-orang Yang Yahmiluna La Arsa Mereka Memikul Akan Aras Iaitu Para Malaikat Yang dimasukkan Ialah Para Malaikat Mereka Memikul Arash Wa Man Haulahu Dan Orang Yang Di Sekeliling Yusab Bihuna Bi Hamdi Rabihim Mereka Bertasbih Memuji Tuhan Mereka Wayu Minu Nabihi Dan Mereka Beriman Ya Dengannya Selain Mereka Bertasbih Mereka Ia Beriman Membenarkan Keesaan Allah Ta'ala Wayastafiruna Dan Mereka Mintakan Ampun Allazina Amanu Kepada Orang-orang Yang Telah Beriman Mereka 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 Engkau Tiap-Tiap Tiap-Tiap Sesuatu Rahmat Dan Rahmat Wa Ilman Dan Ilmu Atau Kita Katakan Ma'luaslah Rahmat Dan Ilmu Tiap-Tiap Sesuatu Fag-Fir Lillazina Tabu Maka Ampunkanlah Oleh Engkau Bagi Orang-orang Yang Telah Bertawbat Mereka Wattabahu Sabilakah Dan Telah Mengikut Mereka Akan Jalan Engkau Wakihim Dan Peliharlah Oleh Engkau Azab Al-Jahid Dari Azab Neraka Jahid Ayat Yang Kelapan Rambanah Wahai Tuhan Kami Wa'ad Khilhum Dan Masukkanlah Oleh Engkau Akan Mereka Patutnya Selalu Kita Jumpa Disambung Wat Wat Disambungkan Sekali Dengan Dal Tapi Kenapa Disambungkan Dengan Huruf Ketiga Wat Tak Disambung Kenapa Dia tak Sambung Biasanya Kita Jumpa Disambung Terus Kepada Bekat Huruf Yang Ketiga Contohnya Wadakhil Hum Macam Itu Tapi Ini Kenapa Tak Disambung Sebab Adakhil Ni Empat Huruf Empat Huruf Jadi Nak Menunjukkan Empat Huruf Dia tak Boleh Sambung Jadi Adakhil Daripada Adakhul Adakhul Fagufir Lillazina Fagufir Nampak Tak Fagufir Jadi Huruf Ketiga Dibaca Kan Fagufir Tapi Kalau Ghofaron Empat Huruf Dia tak Boleh Sambung Bunyinya Fa Agufir Fa Agufir Macam Fagufir Ni Tiga Huruf Dia Tiga Huruf Sebab Itu Dia Boleh Sambung Kalau Dia Empat Huruf Dia Tak Boleh Sambung Jadi Punya Fagufir Sama Lagi Tadi Balik Kepada Wadakhil Besok Kenapa Dia Tak Boleh Sambung Itu Dia Punya Tanda Dia Ada Sebab Apa Ada Empat Huruf Sebab Empat Huruf Sambung Kalau Dia Tiga Huruf Daripada Perkatan Dahola Muternya Yad Yad Hulu Jadi Kalau Dia Sambung Bunyinya Wadakhul Wadakhul Kalau Dia Tiga Huruf Macam Itu Baik Wa Adakhil Hum Dan Masukkanlah Oleh Engkau Akan Mereka Janatid Ke Kebun Kebun Syurga Adenin Adenin Kebun Kebun Syurga Adenin Yang Mereka Kekal Alati Yang Wa Adatahum Telah Engkau Janjikan Akan Mereka Telang Kau Janjikan Akan Mereka Waman Dan Yang Dan Orang Yang Dan Orang Yang Solaha Telah Baik Ia Min Daripada Aba Iyim Bapa Bapa Mereka Bapa 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 Mereka Wa Azwajih Dan Pasangan Pasangan Mereka Wazuryatih Dan Zuryat Mereka In Naga Sesungguhnya Engkau Anta Engkau Lah Al-Aziz Yang Maha Gagah Al-Hakim Lagi Maha Bijaksan Terima kasih Semoga Rabbana Wahai Tuhan Kami Wa Adakhil Hum Dan Masukkanlah Oleh Engkau Akan Mereka Jannati Adinin Ke Kebun Kebun Syurga Adinin Allati Wa Adatahum Yang Telah Kau Janjikan Akan Mereka Wa Mansolaha Dan Orang Yang Telah Baik Ia Min Aba Ia Daripada Bapa Bapa Mereka Yang Dikatakan Orang Yang Telah Baik Ia Daripada Bapa Bapa Mereka Dan Zuryat Mereka Dan Keturunan Mereka Maksudnya Yang Beriman Dari Bukan Hanya Mereka Tapi Bapa Mereka Pasangan Mereka Zuryat Mereka Minta Supaya Masukkan Kedalam Syurga Adinin Itu Ada Kalau Ada Pertalian Iman Bukan Pertalian Saudara Pertalian Iman Inna Kantal Azizul Hakim Sesungguhnya Engkau Engkau Yang Maha Gagah Lagi Maha Bijaksana Gagah Allah Tidak Ada Yang Boleh Mengalahkan Bijaksana Allah Segala Hukum Adalah Wajib Dipatuhi Sebab Hukum Itu Bukan Hukum Dari Manusia Tapi Hukum Yang Allah Sendiri Turunkan Jadi Hukum Itu Wajib Dipatuhi Baik Tandakan Sampai Ayat 8 Untuk Pembukaan Surah Wafir InsyaAllah Kita Teruskan Dengan Pajaran Surah Kita Sampai Bilangan Berapa Daktin Surah 57 57 Ada Dua Je Kan Ustaz Untung Sikit Tapi Tak Tak Kita Ada Amzah Alif Itu 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 Tak Baik Sebenarnya Wazan Bab ni Susah Nak dapat Jadi Sekadar Yang ada Dia nak Dapatkan Wazan ni Susah Jadi Apa yang Ada Jadilah Untuk Dijadikan Sebagai Tamrin Ok Bab ni Tasripul Multawi Min Babi If Ta'ala Ya Ta'ilu It Ta'da Kenapa It Ta'da Sebab Muqtal Ujung Kalau Tak ada Muqtal Dia akan Berbunyi Kalau kita Bunyikan Apa It Ta'daya Sama Dengan If Ta'ala Ya It Ta'daya If Ta'ala Tapi Kerana Dia Muqtal Kita Tak Boleh Bunyikan Jadi Sampailah It Ta'da Saja It Ta'da Ya Tadi It Tida An It Tadi La Tat Tadi Amarnai Hilang Rup Mutal Mutadin Pun Hilang Rup Mutal Mutadhan Ada Lagi Mutadhan 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 Utudia Hidup Ya Utudia Yutada Ambil Diat Ambil Diat Ini Mananya Ya Hukuman Ambil Ambil Diat 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 Alista Diat 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 Ini Hukuman Yang Diampunkan Oleh Pihak Yang Terbunuh Contohnya Maka Dia Kena Bayar Diat Bayar Diat Itu Maknanya Satu Jiwa Dengan 100 Epo Unta Bayaran Kalau Dimaafkan Oleh Pihak Keluarga Yang Terbunuh Kalau dia potong jari Potong jari contohnya satu jari dia potong Kalau mendapat kemaafan Dia kena bayar diat Kalau tak dimaafkan Jadi dia pun kena potong Sama kena potong juga Itu dalam Islam macam itu Baik sekarang ini kita teruskan dengan itta'a Cuba buat macam mana Itta'a Itta'a Yatai 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 Hamzah bawahi Hamzah pada alif lah Ya kan Yatai Ini Itta'a Alif ada dua lah Alif ada dua boleh Ataupun tak diletakkan alif yang akhir pun tak apa Macam Alif satu pun tak apa Dua pun boleh Ada alif Ataupun tak ada alif hujung pun tak apa Ok Yang kedua ada alif lah Baik lagi It Itta'i Lagi Latat'a'i Latat'a'i Lagi Muta'in Ok Muta'in Muta'an Ok Muta'an Muta'an Majul Utu'ia'a'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u'ia'u' Amar Ittaki La Ittaki Sifail Muttakin Isimaf'ul Muttakon Muttakon Majhul Uttuqiyah Ya Maddi Majhul Yuttako Ya Baik, cuba kita letak makna Ini Ittaki ada tiga makna ya Pertama, Ittaki telah terpelihara Ya Telah berbakti Ya Telah bertakwa Ya Berbakti Bertakwa Ini berbakti kan Satu lagi terjemahkan Takwa Satu Terpelihara Terpelihara Kedua berbakti Berbakti Tiga Kemudian Takwa Takwa Kemudian lagi Takut Takut Ittako Ittako Dari perkataan Takwa Takut Baik Baik, kalau kita terjemahkan Mana bertakwa Cuba, cuba buat terjemahan Bertakwa Bertakwa Okey, kalau Maddi Maddi telah Telah bertakwa Telah bertakwa Ia bertakwa Ya bertakwa Ya bertakwa Masdar Ketakwaan Ketakwaan Amar Amar Yang bertakwa Yang bertakwa Makan Makan Yang ditakwa Tempat Tempat Bertakwa Tempat bertakwa Zaman masa Masa bertakwa Ya Maddi Majul Telah Bertakwakan Telah Ditaquakan Ya Tari Majul Maddi Majul Ia 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 Ditaquakan Ditaquakan Ia Ditaquakan Ditaquakan Ini Apa Jawab Apa ni Spontan Bukannya Spontan Betul Cantik Okey Untuk akan datang Iaitu Yang ke 58 ni Rumit sikit lah ya Tapi Boleh tulis Kemudian Buat latihan Ikut yang Dibagilah Contohnya Yang tulisan Kasah hitam tu Dengan latihan Ada banyak juga Latihan ni Ada berapa ni Ada 6 latihan Jadi ikut contoh Yang diberi tu lah Yang lain-lain tu Tulis saja Dan saya akan terangkan Akan datang Dia punya Apa